Kitab Bilangan, Pasal 15 Peraturan Tentang Kurban Tuhan berkata kepada Musa, Berbicara lah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, Aku memberikan negeri yang akan kamu diami, Bila kamu memasuki negeri itu, Berikanlah persembahan khusus bagi Tuhan, Bau harumnya berkenan bagi Tuhan, Kamu memakai ternak, domba, dan kambingmu untuk kurban bakaran, Persembahan, janji khusus, persembahan khusus, Kurban persekutuan, atau hari-hari raya khusus. Pada saat orang memberikan persembahannya, Mereka juga memberikan kurban sajian kepada Tuhan. Kurban sajian terdiri dari 2,2 liter tepung halus, Dicampur dengan 0,8 liter minyak zaitun. Setiap kali kamu mempersembahkan domba sebagai kurban bakaran, Kamu juga menyediakan 0,8 liter anggur sebagai kurban minuman. Jika kamu memberikan seekor domba jantan, Kamu mempersiapkan kurban sajian. Kurban sajian itu terdiri dari 4,4 liter tepung halus, Dengan 1 liter minyak zaitun. Dan kamu mempersiapkan 1 liter anggur sebagai kurban minuman, Yang harum baunya, Yang berkenan bagi Tuhan. Mungkin kamu mempersiapkan seekor lembu jantan muda Sebagai kurban bakaran, Persembahan, Kurban persekutuan, Atau memenuhi janji khusus kepada Tuhan. Pada saat itu, Kamu juga membawa kurban sajian bersama lembu jantan muda. Kurban sajian itu terdiri dari 6,6 liter tepung halus, Dan diolah dengan 1,6 liter minyak zaitun. Kamu juga membawa 1,6 liter anggur Sebagai kurban minuman, Selaku pemberian yang harum baunya bagi Tuhan. Setiap lembu jantan atau domba jantan, Domba atau kambing yang kamu berikan, Dipersiapkan dengan cara itu. Lakukanlah itu untuk setiap hewan yang kamu berikan. Demikianlah caranya, Setiap warga Israel memberikan pemberian yang berkenan kepada Tuhan. Orang asing akan tinggal bersamamu. Jika mereka memberikan pemberian kepada Tuhan, Mereka harus mempersembahkannya dengan cara yang sama, Seperti yang kamu lakukan. Peraturan yang sama berlaku untuk setiap orang, Orang Israel dan orang asing yang tinggal di negerimu. Peraturan itu berlaku selamanya. Kamu dan orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu Adalah sama di hadapan Tuhan. Artinya, bahwa kamu mengikuti hukum yang sama dan peraturan yang sama. Hukum dan peraturan itu adalah untuk kamu orang Israel Dan orang lain yang tinggal di tengah-tengahmu. Tuhan berkata kepada Musa, Katakanlah kepada orang Israel hal ini. Aku akan membawa kamu ke negeri yang lain. Bila kamu memakan makanan yang tumbuh di negeri itu, Berikanlah sebagian dari makanan itu sebagai kurban kepada Tuhan. Kamu akan mengumpulkan gandum dan menggilingnya menjadi tepung roti. Berikanlah bagian pertama dari tepung itu sebagai pemberian kepada Tuhan. Seperti kurban sajian yang berasal dari penggilingan tepung. Peraturan itu berlangsung selamanya. Berikanlah bagian pertama dari tepung itu sebagai pemberian kepada Tuhan. Sekarang apa yang terjadi jika kamu gagal melakukan semua perintah yang diberikan Tuhan kepada Musa? Tuhan memberikan perintah itu kepadamu melalui Musa. Dan itu telah berlaku turun-temurun sejak diserahkan hingga hari ini. Jadi, jika semua masyarakat Israel membuat kesalahan, Semua umat bersama-sama harus mempersembahkan seekor lembu jantan muda sebagai kurban bakaran. Persembahan yang harum baunya kepada Tuhan. Dan jangan lupa memberikan kurban sajian dan kurban minuman yang dikurbankan bersama lembu jantan. Kamu juga harus memberikan seekor kambing jantan sebagai kurban penghapus dosa. Jadi, imam akan menguduskan seluruh persekutuan Israel dan mereka akan diampuni atas kesalahan yang dilakukannya. Sejak mereka berdosa, mereka harus membawa persembahan dan kurban penghapus dosa kepada Tuhan. Semua orang Israel, termasuk orang asing yang tinggal di tengah-tengah mereka, akan diampuni atas kesalahannya. Jika hanya seorang berbuat kesalahan dan berdosa, orang itu harus memberikan seekor kambing betina yang berumur satu tahun. Kambing betina itu sebagai kurban penghapus dosa. Imam menguduskannya dan orang itu akan diampuni. Hukum itu berlaku bagi setiap orang yang membuat kesalahan dan berdosa. Hukum yang sama adalah untuk orang yang lahir dalam keluarga Israel maupun bagi orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu. Jika orang berdosa dan tahu bahwa ia bersalah, mereka memberontak terhadap Tuhan. Mereka harus dipisahkan dari umatnya. Hukum yang sama berlaku bagi warga Israel maupun bagi orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu. Mereka menganggap bahwa perkataan Tuhan tidak penting. Jadi mereka merusak perintah itu. Oleh sebab itu, mereka harus diasingkan dari umatnya. Mereka mempertanggungjawabkan kesalahannya. Orang Bekerja Pada Hari Peristirahatan Ketika orang Israel berada di Padanggurun, beberapa dari mereka menemukan orang sedang mengumpulkan kayu pada hari sabat. Mereka yang melihatnya mengumpulkan kayu, membawanya kepada Musa, Harun, dan persekutuan Israel. Mereka menjaganya dengan hati-hati karena mereka tidak tahu bagaimana menghukumnya. Tuhan berkata kepada Musa, Orang itu harus mati. Seluruh umat harus melemparnya dengan batu di luar perkemahan. Jadi, semua umat membawanya ke luar perkemahan dan membunuhnya dengan batu. Mereka melakukannya sesuai dengan yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Cara Mengingat Peraturan Allah Tuhan berkata kepada Musa, Katakanlah kepada orang Israel, Ikatlah beberapa benang dan ikatkan pada sudut-sudut pakaianmu. Masukkan benang biru pada setiap rumbai. Pakailah itu sekarang dan selamanya. Kamu dapat melihat rumbai-rumbai itu dan mengingat semua perintah Tuhan yang telah diberikan kepadamu. Maka kamu dapat melakukannya. Kamu tidak melakukan kesalahan karena lupa akan perintah itu dan mengikuti keinginan tubuh dan matamu. Kamu akan ingat melakukan perintah-perintahku. Maka kamu menjadi umat Allah yang khusus. Akulah Tuhan Allahmu. Akulah satu-satunya yang membawa kamu keluar dari Mesir. Aku melakukannya supaya aku menjadi Allahmu. Akulah Tuhan Allahmu.